Intro Masih bersama kami di PRSisi Siang Saat primobda, Paul Dasulfo dan unsur TNI terus berjuang untuk mengevakuasi sejumlah warga yang terdampak bencana tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan Dalam misi kemanusiaan ini, personil Polri dan TNI bekerja keras untuk mengevakuasi warga yang sakit termasuk yang menderita stroke dari wilayah terisolasi Evakuasi dilakukan personil gabungan menuju tempat terdekat yakni lokasi helipat persiapan penuju posko Induk Belopa Daerah terisolasi ini terletak di wilayah Desa Tibusan dan Desa Buntu Sarek, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu Dalam evakuasi ini terdapat satu warga yang mengalami stroke dua orang lumpuh dan dua balita Untuk mencapai daerah tersebut, personil BRIMOB harus menempuh perjalanan puluhan kilometer dengan berjalan kaki Dansat BRIMOB, Paul Dasulfo, Kompes Paul Heru Novianto mengatakan bahwa evakuasi dilakukan karena wilayah tersebut masih rawan longsor susulan Personil gabungan berhasil mengevakuasi 16 warga dari beberapa daerah terisolasi termasuk Desa Pajang menuju tempat terdekat yang dapat dijangkau oleh helikopter untuk diteruskan ke posko Induk Upaya ini menjadi bagian dari kesungguhan pihak berwenang dalam memberikan bantuan dan pertolongan kepada korban bencana tanah longsor di Kabupaten Luwu Polres Sumenep Jawa Timur Gelar Upacara Serah Terima Jabatan Kapolsek Prenduang Kapolsek Lenteng Kapolsek Nonggunong Kapolsek Kangian dan Kapolsek Sapeken Kapolres Sumenep mengucapkan selamat kepada penjabat baru selamat bergabung di Polres Sumenep selamat bekerja di tempat tugasnya yang baru selamat bergabung di Polres Sumenep 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 Kapolsek Dwi Iryanto melaksanakan pelantikan Brigjenpol Amur Chandra Juli Buwana sebagai wakilnya bertempat di Aula Daraka Mapolda Sultra Brigjenpol Amur pernah bertugas di beberapa Polres dan saat menjadi sekretaris NCB Interpol Indonesia Div Hub Interpolri berhasil membokar kasus besar love scamming yang melibatkan warga negara Tiongkok Brigjenpol Amur Chandra Juli Buwana lahir di Bandung, Jawa Barat pada 20 Juli 1968 menjadi seorang perwira tinggi Polri sejak 26 April 2024 dan mengemban amanat sebagai wakil kepala kepolisian daerah Sulawesi Tenggara yang tertuang dalam sulat telegram Kapolri Brigjenpol Amur lulusan Akpol 1990 berpengalaman dalam bidang lantas dan internasional polisai dengan jabatan terakhir sebagai sekretaris NCB Interpol Indonesia Div Hub Interpolri Beberapa jabatan penting yang pernah diemban Brigjenpol Amur antara lain Wakapolres Banda Aceh di tahun 2006 Kapolres Karangasem Bali di tahun 2008 dan Kapolres Garut Jawa Barat di tahun 2009 Salah satu kasus besar yang pernah dibongkar oleh Brigjenpol Amur Chandra yaitu kasus love scamming yang melibatkan warga negara Tiongkok Kasus tersebut dibongkar berkat kerjasama Divisi Hubungan Internasional Polri dengan Ditres Krimsus Polda Capri dan Ministry Police of Public Security China Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud melepas 319 calon jemaah haji kloter pertama asal Kota Balikpapan, Kalimantan Timur di Balikpapan Islamic Center ratusan calon jemaah haji ini akan masuk ke embarkasi haji Balikpapan untuk menjalani karantina dan pemeriksaan kesehatan terakhir sebelum terbang ke Tanah Suci Sebanyak 319 jemaah calon haji kloter pertama asal Kota Balikpapan, Kalimantan dilepas oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud dari Islamic Center menuju ke embarkasi haji Balikpapan Senin siang Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud berpesan kepada seluruh jemaah calon haji untuk selalu menjaga hati dan perilaku serta menjaga kekompakan sesama jemaah calon haji asal Balikpapan Sementara itu, Kepala Kemenang Balikpapan, Mas Rifani mengatakan jemaah calon haji asal Kota Balikpapan akan terbagi dalam 3 kloter yakni kloter pertama, kloter 14, dan kloter 18 dan khusus kloter pertama seluruh jemaah berisi asal Kota Balikpapan Jemaah calon haji kloter pertama ini rencananya akan diberangkatkan pada 14 Mei 2024 besok melalui Bandara Sam Sepingan Balikpapan Untuk menjamin keamanan dan kelancaran keberangkatan calon jemaah haji Polresta Balikpapan terjunkan 30 personil untuk melaksanakan pengamanan dan pengawalan mulai dari titik kumpul di Balikpapan Islamic Center hingga pengamanan di embarkasi haji Balikpapan Pesan kita tetap jaga lisan, jaga hati di sana dan juga jaga kepompakan kita sesama jemaah dari Kota Balikpapan saling tolong-menolong di sana dan saya berharap sebagai warga Kota Balikpapan yang memperlihat adab kita di sana juga harus dijaga Pak tadi rencana mau ninjau jemaah haji asal Kota Balikpapan juga Pak Mungkin bisa dijelaskan Pak Kalau nanti saya insya Allah, kalau saya berangkat hujan nanti tahun ini ya seperti tahun-tahun berikutnya ya pasti saya akan hubungi pada jemaah haji Indonesia khususnya Kota Balikpapan untuk memastikan nanti ya Jemaah melekapan akan terbagi menjadi 3 kloter, 3 penerbangan Jemaah melekapan akan terbagi yang pertama di kloter pertama hari ini akan kita berangkatkan hari ini masuk asrama tanggal 13 akan diberangkatkan besok hari sore jam 14 tanggal 14 dan akan yang kemudian kloter 14 sama kloter 18 itu akan diberangkatkan pada tanggal 8 Juni kloter 14 dan pada untuk kloter selanjutnya kloter 18 itu akan diberangkatkan pada tanggal oh maaf yang kloter 14 akan berangkat pada tanggal 2 Juni kloter terakhir 18 itu 8 Juni akan diberangkatkan Balikpapan terbagi dengan 2 gelombang gelombang pertama dan gelombang kedua gelombang pertama hanya perjalanannya dilakukan oleh jemaah kloter 1 Kapolda Jateng Irjen Paul Ahmad Lutfi melaksanakan halal bihalal bersama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Jepara bertempat di Hotel Ono Joglo Resort and Convention Jepara yang dihadiri 1.500 orang masyarakat Jepara Ketua Tanfiziyah PCNU Jepara Kiai Haji Karis Rohman menyatakan kebahagiaannya menerima tamu orang-orang yang bertanggung jawab terhadap arah Jepara ke depan dan mengajak para tamu undangan untuk menjadikan momen halal bilhala sebagai wadah membangun masa depan Jepara Dalam kegiatan tersebut dilakukan pembacaan naskah komitmen dan seruan bersama NU dan Muhammadiyah terkait pelaksanaan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Jepara yang dilanjutkan dengan penyerahan naskah tersebut kepada Forkopimda Kemenang, KPU, dan Bawaslu Kabupaten Jepara Sementara Kapolda Jateng, Irjen Paul Ahmad Lutfi menyatakan komitmen serta seruan bersama NU dan Muhammadiyah dalam menghadapi pilkada akan menjadi pelopor bagi daerah lainnya di Jawa Tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami muliakan dan kami hormati Tetaplah bersama kami pada sisi yang akan segera kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!